Secara umum pemain sudah mencoba melaksanakan semua apa yang saya instruksikan, pasti ada beberapa kesalahan tapi tetap saya akan selalu katakan ini bagian dari sebuah permainan dan ini adalah tanggung jawab saya sebagai pelatih dan hasil ini tentu sangat kurang memimpinakan buat kita semua Dan saya pikir kita harus terus tidak boleh terpuruk, tidak boleh terpukul, kita akan terus berusaha bangkit dari kondisi yang sulit ini Kita harus berusaha bangkit dari kondisi yang tersulit ini, itulah yang disampaikan oleh pelatih Rahmat Darmawan Setelah tim elit Rans Nusantara FC mendapatkan hasil yang kurang memuaskan saat berlaga di Sleman Rans Nusantara FC harus mengakui keunggulan PSS Sleman dengan skor 2-0 Ya Rans Nusantara FC di paru kedua ini mengalami dua kekalahan dan di preskon kemarin Rahmat Darmawan mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya Sebenarnya Rans Nusantara FC adalah klub yang banjir dengan hukuman Kita lihat saja di media sosial banyak sekali yang memberikan perhatian untuk klub Raffi Ahmad ini Dengan hasil yang kurang memuaskan di Liga 1 musim ini Rans Nusantara FC ada di posisi bawah Pelatih Rahmat Darmawan mengatakan akan bertanggung jawab dengan kondisi ini Mimin yang mengikuti Rans Nusantara FC dari awal selalu memberikan harapan besar Untuk Rans Nusantara FC dan pelatih Rahmat Darmawan untuk terus bangkit dan berusaha memberikan kemenangan untuk klub Sultan Raffi Ahmad Semoga di pertandingan berikutnya Rans Nusantara FC mampu meraih poin maksimal Rans Nusantara FC mampu meraih poin maksimal Rans Nusantara FC mampu meraih poin maksimal